Assalamualaikum, halo sahabat inspirasi dimanapun anda berada di video kali ini saya akan membahas topik bagaimana cara membuka pelajaran yang baik jadi topik kali ini dalam membuka sebuah pelajaran kita sebagai seorang guru akan terus berbenar kita akan terus belajar bukan berarti seorang guru sudah menjadi orang yang sempurna tidak ada yang namanya guru yang sempurna kita sama-sama belajar sampai kapanpun sebagai seorang manusia kita akan terus belajar bukan berarti saya yang berbicara disini adalah manusia sempurna saya juga masih banyak perlu belajar oke, baik kita akan sekarang membahas tentang bagaimana cara membuka pelajaran yang baik ada empat cara dalam membuka pelajaran yang baik akan tetapi sebelum saya membuka keempat cara tersebut anda harus mampu menganalisis beberapa hal yang terkait dengan membuka pelajaran yang baik yang pertama anda harus menganalisis kapan anda berbicara yang kedua pada saat apa anda berbicara yang ketiga di mana anda berbicara dan yang keempat adalah siapa yang anda ajak bicara selanjutnya anda juga harus tahu anda berbicara dengan siapa murid SDK murid SMPK atau bahkan murid SMA anda harus tahu ini kalau anda tidak paham hal ini anda tidak akan tahu untuk membuka seperti apa karena membukanya itu berbeda-beda di sebagian orang dalam membuka sebuah pelajaran durasnya sangat lama sekali dan bahasanya pun tingkat tinggi terkadang mukodimanya juga seperti orang yang sedang khutbah di acara keagamaan padahal anda sedang berada di dalam kelas SD, SMP, atau SMA jadi harus disesuaikan kondisi dan tempatnya kita juga terkadang harus bisa merasakan sebagai seorang murid kita mendengarkan seorang guru bicara kok lama sekali panjang sekali lama-lama mukodim akan bosan dan jenuh oke jadi cara yang pertama dalam membuka sebuah pelajaran adalah sebuah kutipan sebagai contoh menurut Albert Einstein kehidupan itu bla 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 itu sebenarnya memancing murid wah ini pengetahuan baru nih yang disampaikan oleh guru saya rasa anda tak senang jika membuka pelajaran dengan sebuah kutipan seperti anda itu memiliki ilmu pengetahuan yang baru yang anda implementasikan dalam pengajaran anda yang kedua adalah memberikan sebuah pertanyaan jadi setelah anda membuka dengan salam dengan kutipan anda bertanya kepada murid-murid misalkan anda membahas tentang banjir bapak mau tanya nih ya nana kira-kira membuang sampah disolokan atau got baik atau tidak? wah itu tidak baik CEP mengatakan tidak baik angkatan coba jelaskan ke bapak mereka itu akan senang mereka merasa diperhatikan murid akan senang karena merasa diperhatikan dan dihargai ketika diberikan sebuah pertanyaan ingat kuncinya itu adalah jangan anda saja berbicara hidupkan suasana kelas dengan cara memberikan pertanyaan hingga terjadinya interaksi selanjutnya yang ketiga adalah dengan cara memberikan sebuah fakta dan data banyak guru yang menjelaskan dengan caranya sendiri oke tidak apa-apa tapi jika anda ingin membuat murid-murid anda terpana dengan anda anda juga harus memberikan sebuah fakta yang berkaitan dengan pelajaran yang akan diajarkan pada tahun 2009 Jakarta terendam banjir dikarenakan bla 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 ini sebuah fakta bila perlu anda tunjukkan datanya murid-murid akan mendapatkan pengetahuan baru wah saya baru tahu nih wah saya baru mengerti bagus sekali nih gurunya untuk menjelaskannya memberikan informasi seperti ini jadi anda bisa sesuaikan data fakta yang ada dengan pelajaran yang akan disampaikan disesuaikan dengan pembahasan materi yang akan anda sampaikan dan ajarkan baik dalam bentuk gambar maupun video kemudian yang terakhir yang keempat adalah menggunakan teknik bercerita hal ini juga sering digunakan oleh guru-guru untuk menceritakan suasana bisa cerita lucu cerita yang membuat murid tertawa misalkan pada zaman dahulu suatu ketika anda menceritakan sebuah kisah murid-murid akan melalas senang dan terbawa dari kisah yang anda sampaikan tapi harus juga dikomisikan cerita yang anda sampaikan kepada siapa apakah murid SD, SMP, atau SMA jangan sampai cerita anda itu menjadi receh atau garing kalau kata anak jaman sekarang itu pastikan tema cerita disesuaikan dengan kutipan dengan fakta dan pertanyaan yang tadi anda ajukan kepada murid-murid jika tidak sesuai ya sudah pembukaan pelajaran anda akan berantakan dan tidak fokus sebagai contoh untuk pembukaan murid SD anda bisa sesuaikan caranya untuk murid SMP, SMA ada cara-cara yang tersendiri jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam membuka sebuah pelajaran so simple jadi untuk membuka pelajaran itu tergantung diri anda masing-masing mau menggunakan yang mana silahkan disesuaikan dengan tingkatan muridnya dan pada saat apa apakah di kelas atau di luar kelas jadi seperti itu teman-teman oke teman-teman jadi hal-hal itu yang bisa saya share atau berbagi kepada teman-teman semuanya semoga teman-teman semuanya bisa memahami apa yang saya jelaskan kemudian di video selanjutnya nanti saya akan membahas tentang topik bagaimana cara menutup pelajaran yang baik harapan saya anda semua dapat memahami apa yang saya jelaskan ini mohon maaf jika ada kekurangan karena saya yakin kesempurnaan pada manusia itu tidak ada kesempurnaan hanya milik Allah kita semua terus berproses dan terus belajar baik teman-teman kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan sampai berjumpa di video berikutnya saya Ahmad Zulfiqa Ridho Wassalamualaikum Salam Inspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!